Menjadi tuan rumah persewangi junior sukses taklukan Pordes Jember di Laga Perdana dalam perilatan Piala Suratin 2022. Dengan kemenangan telak 4-1, sehingga dengan kemenangan ini, anak asuh Nasrul Alung sukses curi 3 poin di Laga Perdana tersebut. Laga Fase Group Babak Penyisian Piala Suratin U15 tahun 2022, Jawa Timur, di Laga Perdana telah mempertemukan kesebelasan persewangi junior dengan Pordes Jember. Pertandingan yang dihelat di Stadion Dipenegor Banyuwangi itu di babak pertama, persewangi junior telah pimpin serangan hingga menciptakan sebuah peluang. Alhasil, dua gol dari kesebelasan tim berjuluk Gelas Blanc Cilid ini, lewat striker Edo Ardo dan winger Dewa Bastian tersebut, mampu mengoyak jala gawang Pordes Jember. Sehingga di babak pertama, persewangi junior raih dua gol, dan papan skor tidak berubah hingga babak pertama usai. Sementara itu, usai turun minum kedua kesebelasan saling bermain terbuka dan sama-sama saling menekan kepertahanan lawan. Namun, akibat pelanggaran Hans Moll dari pemain Pordes Jember di menit 84, tendangan penalti pun tak bisa dipungkiri. Alhasil, Dewa Bastian sukses jebol gawang Pordes kedua kalinya. Dan tak butuh waktu lama, Gelas Blanc Cilid terus berbanyak gol, dan alhasil, Bagusaputro mampu menambah gol untuk kesebelasan persewangi. Sehingga skor menjadi 4-0. Sementara itu, tak mau tertinggal lebih banyak, Pordes Jember berhasil menjebol gawang persewangi junior, di menit terakhir di babak kedua. Sehingga mampu memperkecil, ketertinggalannya menjadi 4-1, dan skor tidak berubah hingga babak kedua usai. Tentulilah, hari ini kita maksimal, kita meraih poin penuh. Semua pemain menunjukkan pemain terbaiknya, dan alhamdulillah, kalau hasil kita menang telah. Terima kasih. Kita akan memperbaiki lagi di beberapa posisi, karena beberapa posisi ada miskomunikasi, tapi yang jelas, kita fight untuk memenangkan semua pertandingan. Kalau kita tetap, formasi tetap, pola permainan tetap, tapi untuk pola penyerangan, untuk kontrnek akan beda. Atas pertandingan ini, persewangi junior berhasil pimpin kemenangan telak dengan perolehan poin 3, di babak pengisihan, Piala Suratin U15 tahun 2022. Pacak menangan ini, di las belak jilik, ke depan akan melaponi pertandingan lainnya, yakni kontra Suryanaga Pasuruan. John Iskandar, CTP